Alhamdulillah akhirnya resmi, Frank Wortmuth ambil alih kursi kepelatihan tim Nas U17, Bima Sakti turun jabatan sebagai asisten pelatih. Simak videonya sampai selesai, agar kalian tidak salah tangkap. Keputusan dan langkah mengejutkan diambil oleh PSSI saat ini, usai mengevaluasi beberapa kinerja Bima Sakti dan anak asuhnya saat TC di Jerman, ada beberapa perkembangan yang dirasa belum begitu signifikan. Apalagi agenda besar piala dunia tinggal menghitung hari di bulan depan. Hal ini membuat PSSI berniat menurunkan jabatan Bima Sakti yang semula adalah head coach, menjadi asisten pelatih. Hal ini berdampak besar jika saatnya Bima Sakti turun sebagai asisten pelatih, maka Frank Wortmuth lah yang akan naik sebagai pelatih kepala. Hal itu pun dinilai netizen sangat adil, karena melihat track record Frank Wortmuth memang sangat jauh lebih mentereng dari Bima Sakti di bidang kepelatihan. Saya sangat setuju kalau Bima Sakti jadi asisten pelatih saja, dan Frank Wortmuth yang menjadi pelatih kepala. Karena jujur saja, bukan untuk melemahkan pelatih lokal, tapi Bima Sakti belum pantas berada di level itu ungkap salah satu netizen. Keputusan yang mantap, saya sangat setuju. Pokoknya kalau pelatih luar yang nangani saya siap ramaikan stadion nanti, tapi kalau Bima Sakti yang pegang rasanya gak ada gairah mau nonton ungkap netizen lain. Hal ini pun banyak dikomentari oleh orang akan keputusan yang dibuat PSSI. Banyak yang senang dan setuju, namun banyak juga yang merasa ini tidak perlu karena Indonesia hanya dapat jatah tuan rumah saja. Saya kira mereka yang koar-koar ganti pelatih itu gak pernah mikir perjuangan Bima Sakti mengatur dan mempersiapkan tim. Coba deh lu aja yang jadi pelatih, sanggup gak? Jangan cuma teriak-teriak ganti doang, ucap netizen lain. Sudahlah, kita gak usah ribut, ini kan PSSI kemarin udah putuskan Bima Sakti jadi pelatih, mending kita nikmati aja nanti permainannya. Lagian kita cuma dapat bagian karena tuan rumah kok, jadi bisa main aja udah syukur gak usah berharap lebih deh, tulis netizen lain. Belakangan ini memang sangat banyak kritikan yang dilayangkan oleh netizen pada PSSI dengan penunjukan Bima Sakti sebagai pelatih kemarin. Tidak hanya beredar di kanal Youtube, bahkan di Instagram, Facebook dan media sosial lainnya banyak yang membahas hal ini. Imbasnya juga adalah minat penonton yang dirasa jauh lebih kecil untuk datang ke stadion menonton, karena beralasan pelatihnya adalah Bima Sakti. Terlebih memang ini adalah kelompok umur, jadi lebih kurang diminati banyak orang. Bima Sakti yang sering mendengar kritikan dan masukan netizen tersebut pun dan berkomentar banyak. Dia hanya ingin fokus mempersiapkan tim dan biarkan saja yang mengkritik, untuk mengkritik. Dia juga berimbu, kalau misalnya suatu saat dia gagal, maka sebaiknya netizen menyalahkan dia, jangan menyalahkan anak asuhnya karena semua pemain dan permainan dia yang memilih dan mengatur. Gimana pendapat kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.